oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tandan berduri dan salam sejahtera untuk kita semua kembali lagi kita di channel Tedong Project yang mana hari ini kita akan saya akan mau mereview pupuk yang baru datang tadi ini ada dolomit teman teman dolomit sama yang disana itu NPK cap langmas nanti kalau misalnya ada teman teman yang pernah pakai dolomit yang saya akan tunjukkan sebentar lagi itu silahkan komen di bawah teman teman bagaimana hasilnya dan pupuk NPK cap langmas disana teman teman nanti komen aja di bawah hasilnya apakah dia bagus atau tidak ini ke untuk informasi juga bahwa di tempat saya harga tandan segar itu di petani itu tingkatan petani di petani seperti saya itu harganya masih seribu seratus teman teman nah makanya itu kita tidak bisa beli yang mahal 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 teman teman jadi ini ini semua saya habiskan dana sekitar dua puluhan juta teman teman untuk beli pupuk ini semua dan itu yang disana yang disana itu harganya sekitar tiga ratusan tiga ratus ribu belum termasuk ongkos angkatnya teman teman yang ini juga seperti itu ini seratus lima puluh teman teman dolomit ini seratus lima puluh per sak belum termasuk ongkos angkatnya angkat pupunya jadi kalau di total ya sekitar dua puluhan juta teman teman seperti itu nah ini bisa dilihat teman teman ini teman teman dolomit niagaraya ini komposisnya MGO lebih dari 18% CAO lebih atau sama dengan 30% teman teman nah ini dia berat 50 kg ini diproduksi oleh CP niagaraya kresik Indonesia ini non subsidi ya teman teman kalau subsidi ya kita tahu sendiri harganya ya jauh sekali di bawahnya ini ini teman teman siapa tau ada yang pakai silahkan pernah pakai lah silahkan komen di bawah hasilnya ini akan saya tebar sekitar 1 kg 2 kg per pokok teman teman karena ini belum datang semua karena kemarin hujan jadi kemarin hujan jadi terpaksa tidak dibawa semua ke sini teman teman sama bos terpaksa saya jemput ke sana kemari tadi pagi ini teman teman ini sekitar 31 sekitar 31 karung teman teman disana masih ada 29 karung ini nanti 2 kg per pokok kalau yang disana 1 kg per pokok dia punya NPK nah disana ini 150 per pokok seperti yang saya katakan tadi 150 ribu per sak teman teman oke kita sana lagi teman teman nah ini dia pupu NPK cap langmas ini itu tidak saya bawa kesini semuanya karena terpal saya kurang teman teman seperti itu takutnya tidak tertutup semua nah ini dia teman teman ini NPK 1616 pupuk pertanian dan perkebunan NPK 1616 cap langmas itu nitrogen ya semuanya 1616 seperti yang kita ketahui bahwa 1616 itu nitrogen lebih kurang 16% pospat juga lebih kurang 16% kalium lebih kurang 16% plus mikro nah ini ada CP Anugrat Tani Makmur Gresik 50 kg teman teman nah ini dia dia butirannya butiran warna biru begitu teman teman untuk teman teman yang pernah pakai pupu ini teman teman untuk teman teman yang pernah pakai pupu ini silahkan komen di bawah hasilnya seperti apa karena saya baru pertama kali pakai pupu ini teman teman karena kalau saya mau pakai pupu non subsidi merek pelangi atau merek mahkota atau NPK mutiara saya tidak sanggup teman teman karena harga NPK mutiara itu sekitar 1 juta 1 juta 50 ribu teman teman satu saknya bayangkan saja kalau misalnya saya pesan 30 karung seperti ini itu harganya 30 juta lebih teman teman tidak sanggup bukan tidak sanggup tidak sesuai dengan harga kelapa sawit yang ada sekarang seperti itu kalau harga NPK pelangi itu sekitar 700an teman teman mahkota juga seperti itu sekitar 700an 800an seperti itu teman teman jadi yang saya sanggup sekarang ini kebetulan dia ada dan sanggupnya cuma 1 kilo per pokok dan yang disana itu dolomit nanti 2 kilo per pokok teman teman untuk memperbaiki juga unsur harga yang ada di dalam tanah ini kita butuh juga dolomit ini untuk memperbaiki sedikit unsur harga yang terkandung di dalam tanah kita bisa dilihat ini kelapa sawit saya ini jarak tanam 8,8 x 9 meter teman teman bisa dilihat dia daunnya sudah rapat rapat teman teman ini kalau sudah jam 5 sore atau mau setengah 6 sore itu sudah mulai gelap teman teman jadi biasanya saya kadang kadang kaget kalau pas keluar nah ini bisa dilihat ini kekurangan pupuk sudah teman teman karena mulai muncul bunga jantan ini juga ini teman teman ini saya punya kebun ini kalau misalnya meracun ini sudah tidak terlalu ini saya ada yang di sebelah sana di sebelah kanan itu saya belum racun sekitar setengah tahun lebih sudah teman teman dan sekarang mulai seperti ini dia punya apa rumputnya kalau ini setengah tahun lebih sudah ini teman teman yang di sebelah situ mungkin karena pengaruh dari pelepah ini yang sudah mulai menyambung sambung menyambung teman teman nah kalau yang disini yang pernah saya jelaskan di video short saya ini kebetulan pas saya selesai meracun waktu itu dia mulai hujan pas selesai meracun langsung hujan teman teman hujan panas waktu itu jadi ya dia tidak terlalu mati mati juga tapi tidak seberapa bisa dilihat disana makanya ada yang sarankan kemarin harusnya pakai perkat nih perlu diketahui juga teman teman biasanya saya habis sampai sekali pemupukan itu habis sampai 20 juta lebih bahkan hampir 30 juta itu saya tidak terlalu khawatir teman teman karena harga sawit pada waktu itu masih 2 ribu lebih kalau sekarang ya saya tidak sesuai bukan tidak sesuai kita juga butuh makan juga karena kita punya beberapa cicilan juga seperti itu teman teman jadi silahkan komen di bawah silahkan komen di bawah teman teman untuk yang pernah pakai pupuk ini dua ini bagaimana hasilnya karena yang disana apalagi kalau yang disana itu baru pertama kali dipakai teman teman di kebun saya oke teman 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 mungkin sekian dulu video untuk hari ini jangan lupa like komen dan subscribe ke channel Tedong Project jika ada pertanyaan silahkan disisipkan di kolom komentar jika ada saran juga untuk video video yang akan datang silahkan disisipkan di kolom komentar oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ciao selamat menikmati